Di film Power Rangers Wild Force, para rangers harus menghadapi ancaman misterius dari monster yang dikenal sebagai Org. Meskipun Org dihancurkan dalam perang 3000 tahun yang lalu, mereka bangkit kembali dan mendatangkan malapetaka di bumi. Dengan menggunakan kekuatan Wild Zord, para rangers harus melindungi dan menghentikan aksi para Org. Namun pertarungan mereka tidaklah mudah karena banyak musuh kuat yang harus dihadapi. Berikut beberapa musuh terkuat yang harus dihadapi oleh para rangers. Lokomotif Org sangatlah kuat, saking kuatnya para ranger membutuhkan bantuan dari Jindres. Saat Lokomotif Org berubah menjadi raksasa, kekuatannya jadi lebih merepotkan. Dia mampu mengalahkan Wild Force Megazord, Kangizord, hingga Predazord tanpa kesulitan. Namun, dia baru bisa dikalahkan dengan kombinasi Isis Megazord Predator Mode. Toksika merupakan musuh utama yang dihadapi oleh rangers. Dia selalu beraksi bersama dengan Jindres dan biasa memerintah para Org untuk melawan rangers. Aksi Toksika seringkali membuat para ranger kerepotan, di mana dia menggunakan sebuah tongkat untuk bertarung dan mampu mengeluarkan kacang khusus untuk mengubah Org menjadi raksasa. Toksika sempat berubah menjadi monster Necronomica dengan menggunakan mahkota dari Nezord. Meskipun dia sering bentrok dengan ranger, Toksika pada akhirnya membantu para ranger dan memulai kehidupan baru bersama Jindres. Kita harus pergi. Selamat tinggal, Wild Force Rangers. Jindres merupakan musuh yang seringkali terlibat pertikaian dengan para rangers. Berbeda dengan Toksika yang tampak arogan, Jindres mungkin lebih cocok dikatakan sebagai badut karena sifatnya yang konyol. Meskipun begitu, dia tidak bisa diremehkan karena kekuatannya juga mampu membuat ranger kerepotan. Jindres biasa bertarung dengan menggunakan pedang dan ia terlibat rivalitas yang sangat sengit dengan Taylor alias Eagle Yellow Ranger. Salah satu sisi positif dari Jindres adalah dia sangat loyal terhadap Toksika. Persahabatan mereka berdua terlihat sangat menyentuh dalam cerita. Kau menyelamatkan aku. Kau tahu kau bisa melakukannya. Oh, Toksika. Kau sangat menyukai kau. Tidak ada yang sama tanpa 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 kau. Retines merupakan musuh yang melayani Master Orc. Dia sangatlah loyal terhadap Master Orc dan tidak ragu untuk melakukan perintah apapun dari masternya, termasuk menghancurkan para rangers. Dari segi kekuatan, Retines mampu mendominasi kekuatan para rangers tanpa kesulitan. Meskipun demikian, dia berhasil dikalahkan oleh rangers dengan menggunakan kekuatan baru yaitu Solburn. Setelah mengetahui identitas asli dari Master Orc yang ternyata manusia, Retines dibunuh oleh Master Orc alias Dr. Adler untuk menutupi identitasnya. Mendekati pertempuran final, Retines kembali dibangkitkan oleh Master Orc untuk membantu rencana jahatnya. Onikaga merupakan musuh yang memiliki kekuatan ninja dan mempunyai sifat licik sekaligus manipulatif. Dia sempat membuat Toksika terbunuh setelah mengikuti kata-katanya. Dalam hal kekuatan, Onikaga sangat merepotkan dan sempat menjebak para rangers ke dalam kesulitan dengan menciptakan ilusi. Dia sangat loyal terhadap Master Orc. Karena itulah, dia tidak ragu menyerang mendileik yang telah berkhianat. Nazar merupakan musuh yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangkitkan Zen Naku. Selain cerdik, dia sangat manipulatif. Ketika Zen Naku mulai mengingat kembali ingatannya di masa lalu, Nazar menggunakan trik khusus untuk menundukkan Zen Naku. Dengan adanya Nazar, perjuangan para ranger pun semakin sulit. Nazar pada akhirnya dihancurkan oleh Merrick yang telah terbebas dari pengaruh Zen Naku. Zen Naku sempat mengambil alih kesadaran Merrick. Selama perang 3.000 tahun lalu, Merrick sempat menggunakan topeng Zen Naku untuk mendapatkan kekuatan agar dia bisa mengalahkan Master Orc. Zen Naku sering beraksi sendirian dan dia tidak mau diperintah oleh orang lain. Selain itu, dia mampu mengendalikan ketiga Dark Wild Zord dan menggabungkan ketiga Zord itu menjadi Preda Zord. Meskipun sempat dikuasai kekuatan jahat Zen Naku, Merrick pada akhirnya berhasil terbebas dari pengaruh Zen Naku berkat kekuatan dari para ranger. Mendy Lock dikenal sebagai musuh yang paling kuat dan sangatlah kejam terhadap sesama Orc. Contoh yang paling nyata adalah saat dia membunuh Toksika demi menghindari serangan Rangers. Tak lama setelah dibangkitkan, Mendy Lock tanpa ragu-ragu menghabisi Dr. Adler karena dia tidak bisa menerima fakta bahwa Master Orc adalah manusia. Kedatangan Mendy Lock memberikan tantangan baru kepada para rangers. Di bawah perintah Mendy Lock, para rangers harus menghadapi para musuh yang sangat kuat. Mendy Lock pada akhirnya dibunuh oleh Master Orc yang kembali bangkit dengan kekuatan baru. Master Orc yang sebenarnya mati 3.000 tahun lalu dan tidak akan kembali. Yang membuat saya Mendy Lock, Orc yang paling kuat yang hidup! Master Orc sebenarnya telah hancur dalam perang 3.000 tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun berlalu, Master Orc kembali hadir dengan sosok yang baru, yaitu Dr. Adler. Ia mendapatkan kekuatan Master Orc selama ekspedisi di sebuah hutan. Tanpa sengaja, dia menemukan tumbuhan misterius yang mengubahnya menjadi monster yang sangat jahat. Master Orc sangatlah kejam dan mampu membawa kesulitan bagi para rangers. Dalam pertarungan final, Master Orc mampu berevolusi menjadi monster mengerikan dan sempat membuat para rangers kehilangan seluruh Wild Zorn.